Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada saudaraku pencinta ayam Jadi hari ini saya mau sharing cara membuat ramuan khusus ayam Khusus ayam agar ayam itu sehat selalu, sehat seumur hidup seperti itu Jadi saya itu apa saja yang saya digunakan untuk ramuan ayam ini ya Agar ayam itu sehat seumur hidup Jadi kita itu harus jaga-jaga sebagai peternal ya Harus jaga-jaga kesehatan ayam agar ayamnya itu sehat selalu Seperti itu biar tidak terkena penyakit Jadi kita itu harus terjaga-jaga loh ya Agar terhindar dari penyakit Burung, tetelus, pokoknya segala macam loh ya Jadi disini saya itu menggunakan bahan alami saja disini Ini menggunakan bahan-bahan alami loh ya Ini sudah campurannya itu sudah banyak sekali Ini ada kunci ya Ini ada kunci Ada juga temulawak ya Temulawak dan temuireng Dan disini ada juga ini jahe ya Ini jahe Kemudian ada kunyit Ini kunyit ya Ini kunyit Ini temulawak Ini temulawak Ini berbeda ya Ini temulawak Ini kunyit Jadi kalau dikasih ramuan ini loh ya Dikasih ramuan ini Pastinya ayam itu lebih jos Lebih sehat seperti itu loh ya Dan juga dikasih bawang putih ya Dikasih bawang putih Ini saya itu dikasih bawang putihnya itu 3 suang saja ya Kasih itu 3 suang saja dan daun papaya ya Seperti itu Jadi ramuan ini saya itu mau bikin ramuan kering Karena kemarin-kemarin itu saya itu tidak cukup seperti ini loh ya Tidak cukup seperti ini Dan disini ada juga gula merah ya Gula merah seperti itu Jadi ramuan ini saya itu mau membuat ramuan kering ya Mau dibuat ramuan kering saja Karena kalau ramuan kering itu semakin lama juga semakin bagus Dan kita itu Saya mau menggunakan parut seperti ini ya Tidak menggunakan mesin blender Karena kalau menggunakan mesin blender itu Nantinya itu akan rusak blendernya lagi loh ya Jadi sekarang saya itu mau menggunakan parut saja ya Untuk menghaluskan dari bahan-bahan ini seperti itu ya Jadi gulanya saya itu ditaruh di depan ini Biar karena ini ditaruh ataupun disimpan dalam peti sejuk tadinya loh ya Dari kemarin-kemarin itu disimpan dalam peti sejuk Seperti ini Jadi agak mengeras ya Jadi saya itu langsung dikeluarkan dulu Oke Kemudian saya mau Parut ini dulu loh ya Sambil Ngobrol ya Sambil ngobrol Oke Jadi Saya mau ambil dari Mau ireng dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita itu harus jaga-jaga Kesehatan ayamnya itu harus jaga-jaga loh ya Sekarang musim hujan Kalau musim hujan ini biasanya ayam itu kedinginan ya Jadi kita itu harus memberi penghangat Kalau ayam sehat itu dikasih satu bulan sekali Ataupun setengah bulan sekali loh ya Jangan dikasih tiap hari ya Kalau ayam kurang sehat Kalau ayam kurang sehat itu dikasih satu minggu itu dua kali loh ya Setelah ayam itu sehat Dikasih satu minggu satu kali Kalau ayam sehat ya Kita dikasih setengah bulan Ataupun satu bulan satu kali ya Jadi ayam-ayamnya itu biar Tidak terserang penyakit terus loh ya Pastinya itu kalau peternak itu Pastinya itu mengalamin Pasti mengalamin ayam-ayam sakit Pastinya itu loh ya Pastinya Semuanya Pasti semua peternak itu Pasti mengalamin semua itu loh ya Ya gak tau kalau Pastinya kalau masih pemula Ya kadang tuh ayam itu sakit Kadang gak Tapi kalau sekarang ini sudah musim ayam sakit loh ya Sudah musim ayam sakit Jadi kita harus jaga-jaga Jadi kalau temu ireng ini loh ya Temu ireng ini biasanya menambahkan nafsu makan Menambahkan nafsu makan Kalau dikasih ini saja terus Ya gak apa-apa loh ya Dikasih temu ireng saja gak apa-apa Tapi kalau anakan ayam dari usia 2 bulan itu 2 bulan itu dikasih sedikit saja jangan banyak-banyak loh ya Karena ini kadang tuh bikin mabuk Nah seperti itu Kalau ini terlalu banyak ya Karena kalau temu ireng ini Ini ramuan dari jaman Nenek moyang saya nih Dari dulu-dulu ya Ini ramuan dari dulu nih Sampai sekarang pun juga digunakan loh ya Temu lawak ya Jadi kalau ayam-ayam itu kurang nafsu makan Ya pastinya akan lebih lahap Kurang tajam loh ya Agak lambat nih Bunyit Langsung disambung ke sini Dia berbarengan Nah Kauan-kauan kalau ada tumbukan Ya tumbuk pun gak apa-apa Penting halus ya Penting halus Mau ditumbuk pun gak apa-apa Menggunakan Apa itu Yang dari Batu itu Tumbukan dari batu itu gak apa-apa loh ya Kalau menggunakan blender Enggak apa-apa Menggunakan blender Tapi kalau menggunakan blender itu Ya harus dikasih air loh ya Tapi ini si itu membuat ramuan ini Kita mau dikasih air Ya Mau dikasih air Nantinya itu terlalu encer Kecuali membuat ramuan Mau dipanaskan Ya si itu mau dikasih air Tapi ini kalau menggunakan blender Kurang bagus loh ya Kurang bagus Nanti terlalu encer Ternyata ini yang keras Ini kalau kunyit Ya Enak loh ya Ternyata ini yang keras Ternyata ini yang keras Ternyata ini yang keras Oke Jadi Jadi Dengan upayanya ini Kita Keras mulai ya Keras Oke Ini susah halus ya Ini Seperti ini Seperti ini Kita cari yang agak-agak besar Nanti ambil Ambil Oke Setelah itu kita campurkan Seperti ini Campurkan Oke Biar bahan-bahannya itu Tercampur semua Jadi kalau tidak seperti ini Bahan-bahan yang lain itu Tidak akan tercampur Kemudian Saya mau ambil Bulah merah ya Bulah merahnya Saya ambil Sejukupnya Ini Keras sekali nih Loh Bentar Biar bahan-bahannya Kemudian Setelah tercampur Kita Buat Oluran kecil ya Ah Di Ini Cek dulu Ini Prototipnya Bulah merahnya lagi ya Kalau sekiranya Tercampur Semuanya Kita Tinggal Di Wattblower ya Oke Kita jangan terlalu besar ya Jangan terlalu besar Jangan terlalu besar ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati